Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRI BK Bupaten Sukabumi gelar Kem Religi in the Beach di Lapang Canggih Garpalabuhan Ratu yang berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 20 hingga 22 Januari mendatang dengan diikuti seribu mujahid pemakmur masjid. Ketua Panitia Acara, Anwar Shepei mengatakan, Kem Religi ini bertujuan untuk membangun generasi muda yang islami dan berahlak mulia dalam peradaban membangun negeri yang islamia. Anwar menjelaskan perhelatan acara yang berlangsung selama 3 hari ini diisi dengan berbagai materi yang akan dikembangkan diantaranya ibadah berjamaah, wawasan kebangsaan, moderasi beragama, urgensi pemuda remaja masjid untuk menciptakan kamtib mas di masyarakat, upaya bela negara, pemuda masjid menyongsong generasi emas, dan remaja masjid sukses rupiah. Selain materi juga ada beberapa lomba diantaranya lomba azan putra, dair remaja, pemulasaran jenazah, paduan suara, mural dakwah, poster dakwah digital, liwat santri, stand-up komedi, dan kelompok terpavorit. Sementara itu, asda tiga administrasi umum Ardiana Trisnawiana menyebutkan bahwa acara Kem Religi Tingkat Nasional tahun 2023 yang dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi sangat mendorong terwujudnya visi Kabupaten Sukabumi yang religius, maju dan inovatif menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin. Pada hari ini, kegiatan Kem Religi ini merupakan upaya yang dilakukan oleh BKPNI dalam menangkap mendukung visi-visi Kabupaten Sukabumi, yaitu menginginkan masyarakat kita menikmati masyarakat yang religius. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menciptakan masyarakat yang religius berarti nuansa keagamaan masyarakat yang perlu ditingkatkan. Nah, di dalam Kem Religi ini ada beberapa aktivitas yang akan dilakukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Di tempat yang sama, Camat Palabuhan Ratu yang juga sebagai Komandan Nasional Brigade Masjid, Ali Iskandar menambahkan, Kem Religi ini bertujuan untuk mewariskan nilai-nilai keislaman karena masjid menjadi tonggak peradaban yang harus dimakmurkan agar ke depan memiliki kemampuan untuk memakmurkan dunia. Yang kedua, tentu saja juga kita ingin hadirkan pemudara maja masjid yang bastotan pil ilmi wal jismi, yang toyib, yang hoer, yang ma'ruf, yang insan yang kemudian bisa menjadi pribadi yang soleh dan solehat dan itu kemudian menjadi jaminan kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Tentu, Brigade Masjid bernaung di dalam BKPRMI dan suasana serta nuansa kejuangannya pun tidak lepas dari gerak juang BKPRMI. Selamat dan terima kasih kepada Komandan Brigade Masjid Nasional yang telah rutin melaksanakan kegiatan siar keagamaan melalui lembaga yang bernama Brigade Masjid. Salah satu wadah binaan di BKPRMI dari tujuh lembaga yang dimiliki, salah satunya adalah Brigade Masjid. Di samping lembaga pendidikan yang lain, tentunya ini untuk mengimplementasikan visi dan misi serta tujuan BKPRMI secara organisasi. yang tercantum dalam satu tujuan membentuk masyarakat yang marhamah, masyarakat yang berada, beretika, berahlak mulia, dan tentu memberikan nilai manfaat dan masyarakat bagi umat dan bagi bangsa. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan.